Kekuatan Zhao Haiyun kuat, tetapi kekuatan Feng Wuchen lebih kuat. Zhao Haiyun hanya berada di alam surgawi tingkat keempat. Bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan level kelima, itu tidak akan membantu. Feng Wuchen berada di puncak alam surgawi tingkat delapan. Tubuhnya sangat mengerikan. Bagaimana kekuatan alam surgawi tingkat kelima bisa melukai Feng Wuchen? Bahkan alam makhluk surgawi tingkat ke-6 tidak dapat melukai Feng Wuchen, apalagi alam makhluk surgawi tingkat ke-5. Pada saat ini, keberadaan Feng Wuchen adalah iblis di mata semua orang. Mata dinginnya beralih ke Zhao Haiyun yang terkejut. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin melihat kemampuanku. Sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk aku bertarung. Kamu terlalu lemah. Kata-kata Feng Wuchen sangat merangsang Zhao Haiyun, tetapi dia ketakutan saat ini. Zhao Haiyun belum pernah bertemu musuh yang sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak mau bertarung. Kengerian Feng Wuchen benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Suara mendesing. Ledakan. Engah. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, dia secara ajaib muncul di depan Zhao Haiyun dan segera meninju. Dengan ledakan, kekuatan sombong mengguncang Zhao Haiyun dan membuatnya memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Tuan muda, tujuh ahli yang terluka parah berteriak panik dan terbang sekuat tenaga. Ledakan. Tubuh Zhao Haiyun langsung menembus gunung, dan suara gemuruh bergema melalui gunung berapisuan. Hanya dengan satu pukulan, Zhao Haiyun, yang berada di alam surgawi tingkat keempat, memuntahkan darah. Hai. Banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran itu kembali terkejut. Kengerian di mata mereka menjadi semakin intens. Kekuatannya terlalu mengerikan. Dia melukai Tuan muda Zhao dengan satu pukulan. Ia belum mengaktifkan esensi aslinya. Saya tidak tahu tingkat pengolahan apa yang dimilikinya, namun ia mampu melukai Tuan muda Zhao dengan satu pukulan. Apakah ia benar-benar seorang superior dari alam surga? Bahkan jika dia bukan superior dari alam surga, menurutku dia sudah dekat. Para penggarap gunung berapisuan sangat ketakutan. Gu Ding dan Yi Sui benar-benar tercengang. Di mata mereka, Zhao Haiyun sangat kuat, tetapi di depan Feng Wuchen, dia hanyalah seekor semut. Ledakan. Tidak lama kemudian, kekuatan dahsyat meledak, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Detik berikutnya, Zhao Haiyun melesat ke arah puncak gunung di kejauhan. Tuan muda, bagaimana lukamu? Salah satu dari mereka bertanya dengan cemas. Enyah. Zhao Haiyun menegur dengan marah, menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Zhao Haiyun terluka parah dan wajahnya pucat, tapi dia tidak pingsan. Bocah nakal, siapa kamu? Zhao Haiyun bertanya dengan garang, sepertinya dia ingin memakan Feng Wuchen. Feng Wuchen, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Jangan pernah berpikir untuk membiarkan gunung berapi suan hidup-hidup hari ini. Zhao Haiyun memarahi dengan ganas dengan niat membunuh. Feng Wuchen mengabaikannya. Jika dia tidak datang ke sini untuk berlatih dan tidak ingin membuang waktu, Feng Wuchen pasti akan membunuh Zhao Haiyun. Feng Wuchen hanya punya waktu satu bulan, jadi dia harus berpacu dengan waktu untuk berlatih. Dia berharap untuk menerobos alam surga tingkat ke-9, atau bahkan alam makhluk surgawi sesegera mungkin. Saudara Guding, ayo masuk dan berlatih. Melihat Guding tidak jauh dari sana, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zhao Haiyun yang ganas dan turun. Mendengar ini, Guding dan Yi Sui tiba-tiba tersadar dan segera terbang. Wajah Zhao Haiyun menjadi semakin ganas. Pembulu darah biru menonjol dan kulit serta dagingnya bergerak-gerak hebat. Dia siap meledak kapan saja. Namun Zhao Haiyun tidak memiliki keberanian untuk melawan. Feng Wuchen sekali lagi turun ke Gua Api Mistik. Pada saat ini, para penggarap di pintu masuk Gua Api Mistik semua berjalan dan mundur ke samping karena ketakutan. Bahkan para alkemis, penyuling senjata, dan pandai besi harus mengalah. Semua orang terkejut. Setelah menyinggung Zhao Haiyun, Feng Wuchen masih berminat untuk berlatih. Jika itu orang lain, mereka akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan? Kembalilah dan minta bantuan, dan minta saudara Hou datang. Zhao Haiyun dengan marah menegur ketujuh pria besar itu. Mendengar ini, ketujuh pria bertubuh besar itu ketakutan dan segera terbang menjauh. Mereka tidak berani mengabaikannya. Mereka tahu sifat Zhao Haiyun lebih baik dari orang lain. Zhao Haiyun tidak akan melepaskan siapapun yang menyinggung perasaannya. Menatap punggung Feng Wuchen, Zhao Haiyun mengertakan gigi dan berkata, Tunggu saja. Aku akan segera membuatmu menghilang. Zhao Haiyun tidak pergi tetapi tetap di sini. Dia menatap Feng Wuchen dan tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen, Zhao Haiyun akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Memasuki Gua Suan Huo, Gu Ding segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Saudara Feng, karena telah menyelamatkan kami. Jika bukan karena Anda, Yi Sui dan saya akan mati. Saudara Gu Ding terlalu serius. Kamu baru saja mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kami. Aku belum berterima kasih padamu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Gu Ding tersenyum pahit. Jika dia tahu bahwa Feng Wuchen sangat menakutkan, dia tidak akan ikut campur. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Yi Sui masih memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia sangat penasaran dengan kultifasi Feng Wuchen, namun dia tidak berani bertanya. Feng Wuchen tersenyum dan tidak berbicara. Saat ini, masih banyak tempat kosong di tengah gua. Feng Wuchen dan dua orang lainnya duduk bersila dan berkultifasi. Adik, kamu tidak lemah. Tetapi jika kamu tidak pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi nanti. Tuan Muda Zhao tidak akan menyerah. Seorang pria di alam surgawi tiba-tiba berbicara. Ya, adikku. Kamu tidak tahu betapa gilanya Tuan Muda Zhao. Siapa di kota Xuanhuo yang tidak takut padanya? Kata pria lain. Tuan Muda Zhao terluka parah. Dia tidak bisa menghentikanmu. Adik, kamu harus pergi sekarang. Pria lain berkata dengan prihatin. Mendengar ini, wajah guding tiba-tiba berubah. Dia segera berkata, Ya, Saudara Feng. Zhao Haiyun baru saja mengirim orang kembali. Saya khawatir dia akan segera membawa sekelompok atasan ke sini. Mengapa kita tidak pergi sekarang? Keluarga Zhao sangat kuat. Tuan Zhao adalah seorang superior di alam surga. Wajah Yisui penuh kepanikan. Meskipun Feng Wuchen telah mengalahkan Zhao Haiyun, ada atasan yang lebih kuat di keluarga Zhao. Saya datang ke gunung berapi Xuanhuo untuk bercocok tanam. Jika saya pergi seperti ini, bukankah sia-sia? Feng Wuchen berkata dengan ringan tanpa rasa takut atau khawatir. Saudara Feng, kamu bisa berkultivasi di lain hari. Properti api di gua Xuanhuo tidak akan berkurang. Bagaimana kamu bisa berkultivasi jika kamu kehilangan nyawamu? Gu Ding berkata dengan cemas. Dia ingin menarik Feng Wuchen pergi. Jika kita pergi sekarang, kita bisa bertahan. Jika kita pergi nanti, akan sulit untuk mengatakannya. Tuan He, yang telah berkultivasi di dalam gua, berkata perlahan. Feng Wuchen melirik guru He dan berkata sambil tersenyum tipis, jika Anda ingin menerobos ke penempaan tingkat ketujuh, Anda tidak akan bisa melakukannya seumur hidup jika Anda tidak membuang racun api di tubuhmu. 682 Senior, racun apinya terlalu dalam. Meskipun kamu adalah pandai besi tingkat 6, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menempa pandai besi tingkat 5. Feng Wuchen menebak. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat kondisi guru He secara sekilas. Guru He memandang Feng Wuchen dengan kaget dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Di dalam gua, banyak pembudidaya yang ketakutan, wajah mereka pucat. Master He adalah perwakilan pandai besi di sekitar kota Xuanhuo. Dia dikenal sebagai Tuan He. Jelas sekali bahwa guru He memiliki prestasi luar biasa di bidang pandai besi. Tapi sekarang Feng Wuchen berkata Tuan dia bahkan tidak bisa menempa pandai besi tingkat 5. Bukankah ini merupakan penghinaan terhadap guru He? Bukankah orang ini terlalu sombong? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya hebat setelah mengalahkan Sao Haiyun? Beraninya dia menghina Tuan He? Setiap orang mempunyai perasaan yang sama, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Mereka takut menyinggung Feng Wuchen. Senior, dengan kondisimu saat ini, aku khawatir racun api akan keluar setiap setengah bulan sekali. Daripada mengkhawatirkan keselamatan saya, lebih baik mencari cara untuk menghilangkan racun api tersebut. Bahkan jika Anda menggunakan penjara untuk menekannya, suatu hari Anda akan ditelan oleh racun api. Jika racun api tidak bisa dikendalikan, saya khawatir akan mengancam nyawa Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis. Gu Ding dan Yi Sui memandang Feng Wuchen dengan kaget. Mereka merasa Feng Wuchen berbicara omong kosong, tetapi mereka mempercayainya. Guru He memandang Feng Wuchen dengan kaget dan langsung ketakutan. Feng Wuchen dapat melihat kondisi Guru He dan bahkan secara akurat memprediksi waktu kapan racun api akan keluar. Melihat ekspresi Guru He, semua orang mengira dia akan kehilangan kesabaran. Mereka bersungut-sungut di dalam hati mereka. Kultivasi Guru He berada di alam surga tingkat kedua. Jika dia kehilangan kesabaran, bahkan Feng Wuchen tidak akan mampu menahan amarahnya yang mengerikan. Adik kecil, bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Racun api patua muncul setiap setengah bulan sekali. Setelah sekian lama, Guru He bertanya dengan kaget, menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Apa? Gu Ding dan Yi Sui terkejut. Apa yang dikatakan Feng Wuchen memang benar? Jawaban Guru Agung dia membuat takut semua orang di dalam gua. Para si Uze yang sombong itu merasa lebih malu. Feng Wuchen melihat ke arah alkemis lain dan berkata, Juga, alkemis tingkat empat ini, kamu juga memiliki cukup banyak racun api. Selain itu, karena kamu memurnikan api sama di sejati, kamu mencampurkan racun api lainnya. Kelas mistik teknik kelas menengah yang anda latih sedikit tidak lengkap. Saya menyarankan anda untuk berhenti mengolahnya. Jika tidak, anda tidak akan dapat meningkatkan tingkat kultivasi anda dalam hidup ini. Kata-kata Guru, kamu benar-benar seorang master. Saya mohon Grandmaster Feng untuk menyelamatkan saya. Alkemis itu segera berlutut seolah dia sedang menyembah dewa. Saat melihat ini, Gu Ding, Ao Sui, dan yang lainnya tercengang. Guru dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia sangat penasaran siapa Feng Wuchen itu. Bagaimana dia bisa melihat masalah mendasar pada tubuh mereka. Di luar gua, semakin banyak orang mendengar bahwa Feng Wuchen berani menghina Guru He. Namun ketika mereka masuk, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan mereka. Penyuling senjata tingkat 5, racun apimu menyala sebulan sekali. Kamu dengan paksa menelan api binatang buas, menyebabkan kerusakan serius pada organ dalam dan meridianmu. Kata-kata Tuan Feng benar sekali. Pemurni senjata tingkat 5 berlutut ketakutan. Dan kamu, Master Prasasti tingkat 4. Meskipun Master Prasasti tidak memiliki racun api, kamu terutama mengolah esensi sejati elemen S. Kamu dengan paksa menyempurnakan rune bermutu tinggi dan mengumpulkan banyak racun dingin di tubuhmu. Jika kamu terus melakukannya dengan paksa sempurnakan rune bermutu tinggi, tidak akan lama lagi kamu akan digigit oleh racun dingin. Saya mohon pada Tuan Feng untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuh saya. Tubuh halus wanita Master Prasasti tingkat 4 bergetar dan dia dengan cepat berlutut. Gelombang emosi melonjak di hati setiap orang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah dia adalah dewa. Tidak peduli apakah itu Forger, Alchemist, atau Weapon Reviner, Feng Wuchen dapat melihat masalahnya hanya dengan pandangan sekilas. Kemampuan ilahi macam apa ini? Ini hanyalah kemampuan ilahi yang hanya dimiliki oleh dewa. Sang Forger, Alchemist, Weapon Reviner, dan Inscription Master semuanya berlutut satu per satu. Pada saat ini, ratusan orang di dalam gua memandang Feng Wuchen dengan tatapan yang sangat berbeda. Mereka sangat hormat, takut, dan ketakutan. Satu orang dapat membuat empat master domain berlutut pada saat yang bersamaan. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Menurut pendapat mereka, Feng Wuchen tidak diragukan lagi mengendalikan kehidupan orang-orang ini. Untuk sesaat, gua itu sunyi. Tempat budidaya yang awalnya suci tampaknya telah menjadi tempat pengajaran Feng Wuchen. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Mereka memandang Feng Wuchen dengan hormat. Semua orang merasa bahwa pada saat ini, Feng Wuchen seperti pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, sebuah eksistensi yang dijunjung tinggi oleh orang-orang. Gu Ding dan Yi Sui merasa seperti sedang bermimpi. Melihat begitu banyak master domain yang berlutut di hadapan Feng Wuchen, mereka merasa itu terlalu tidak nyata. Mereka juga tidak mau percaya bahwa ini nyata. Tuan Feng adalah dewa yang turun ke dunia ini. Saya mohon Tuan Feng menyelamatkan saya dari api dan air. Seorang guru prasasti tingkat lima dengan hormat memohon dan bersujud dengan hormat. Saya mohon pada Tuan Feng untuk menyelamatkan saya dari api dan air. Para master domain dengan hormat bersujud satu demi satu. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menunjukkan bahaya pada tubuh orang-orang tersebut. Tuan Feng, apakah Anda punya cara untuk mengusir racun api? Tuan dia bertanya dengan hormat. Bahkan jika Feng Wuchen adalah seorang junior muda, dia tetap harus memanggilnya sebagai Tuan Feng. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Sekalipun ada jalan, Feng Wuchen tidak akan mengatakan tidak. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Feng Wuchen, keluarlah dan terima kematianmu. Saat ini, raungan marah Zhao Haiyun datang dari luar gua. Suosh, suosh, suosh. Di atas gunung berapi Suan, lebih dari sepuluh sosok terbang satu demi satu. Gelombang aura tirani menyebar ke seluruh gunung berapi Suan. Mereka adalah pakar keluarga Zhao, kepala dan tetua keluarga Zhao. Di dalam gua, setelah mendengar raungan marah Zhao Haiyun, Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi dan masalah datang lagi. Tidak bagus, kepala dan tetua keluarga Zhao ada di sini. Apa, kepala keluarga Zhao datang secara pribadi? Jadi bagaimana jika kepala keluarga Zhao ada di sini? Jika mereka berani tidak menghormati Tuan Feng, kami akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Gua itu gempar. Tuan Feng, jangan khawatir. Tuan dia buru-buru berkata, Sepertinya dia akan membela Feng Wuchen. Sebagai pandai besi tingkat enam, Master He memiliki status tinggi dan sama sekali tidak takut pada keluarga Zhao. Saya tidak membutuhkan Anda untuk campur tangan. Saya akan menanganinya sendiri. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu bangkit dan berjalan keluar gua. Saudara Feng, Tuan, kepala keluarga Zhao berada di alam surga tingkat kedua. Dia sangat menakutkan. Anda harus berhati-hati. Guding berkata dengan cemas. 683. Alam surga. Merasakan aura mengerikan ini, banyak pembudidaya di dalam gua merasa ngeri. Beberapa praktisi yang pemalu begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Banyak praktisi di gunung berapi Xuan Huo meninggalkan gua Xuan Huo dalam ketakutan dan bersembunyi di pegunungan yang dalam. Mereka takut terlibat. Kekuatan keluarga Zhao sangat jelas terlihat pada budidaya di sekitar kota Xuan Huo. Pemimpin keluarga Zhao dan para tetua datang sendiri. Orang itu masih berlatih di dalam gua. Saya khawatir dia sudah mati. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tidak bisa mengalahkan pemimpin keluarga Zhao. Orang itu benar-benar bodoh dan sombong. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah kabur. Kekuatannya sangat kuat. Dia pasti jenius, tapi dia terlalu sombong. Orang jenius seperti itu biasanya mati karena kesombongannya. Orang-orang di gunung berapi Xuan Huo berdiskusi dengan ketakutan. Mereka semua merasa kasihan pada Feng Wuchen. Siapa yang menyakiti anakku? Keluar dan mati. Pria parubaya terkemuka itu berteriak dengan marah. Momentumnya sangat megah dan penuh pencegahan. Pria parubaya itu adalah Zhao Tian Zheng, pemimpin keluarga Zhao. Dia berada di alam surga tingkat kedua. Tujuh orang kuat kembali untuk melaporkan bahwa Zhao Hai Yun terluka. Zhao Tian Zheng sangat marah. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas ke gunung berapi Xuan Huo dengan kecepatan penuh. Zhao Tian Zheng membuka mulutnya. Momentum mengerikannya membuat semua orang ketakutan. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen perlahan keluar dari Gua Xuan Huo. Wajahnya sangat tenang. Namun, Gu Ding, Yi Sui, dan banyak kultifator di belakang Feng Wuchen semuanya menunjukkan ekspresi panik. Guru He dan guru lainnya di empat bidang tidak takut. Mereka mempunyai identitas khusus yang tidak dimiliki orang lain. Mereka dihormati oleh banyak praktisi. Mereka tidak takut dengan keluarga Zhao. Sekarang mereka mengikuti Feng Wuchen keluar. Tampaknya mereka sangat membantu Feng Wuchen. Saudara Feng, pemimpinnya adalah Zhao Tian Zheng, pemimpin keluarga Zhao. Kekuatannya sangat buruk, bisik Gu Ding. Feng Wuchen mengangguk. Dia menatap mereka dengan tenang tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Setelah memukuli yang muda, yang tua datang. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Patriark, itu bocah busuk. Melihat Feng Wuchen keluar, seorang pria kekar menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah. Matanya tajam dan galak. Zhao Tian Zheng menilai Feng Wuchen. Sekilas, dia terkejut dengan betapa mudanya Feng Wuchen. Bocah ini paling lama berumur 20 tahun. Dia bisa melukai Yun Er. Zhao Tian Zheng terkejut dan sulit mempercayainya. Namun, yang lebih mengejutkan Zhao Tian Zheng adalah dengan budidayanya di alam surga. Ia tidak dapat melihat melalui budidaya Feng Wuchen. Anak nakal ini telah menyembunyikan dirinya sangat dalam. Siapa dia? Seorang tetua mengerutkan kening. Dia sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Namanya Feng Wuchen. Saya tidak tahu dari mana asalnya, kata Zhao Hai Yun. Anak ini tidak sederhana, kata sesepuh lainnya dengan sungguh-sungguh. Zhao Hai Yun berkata dengan dingin, saya tidak peduli apakah dia sederhana atau tidak. Anak ini harus mati hari ini. Ayah, bunuh bocah ini. Biarkan aku mencobanya. Seorang pria parubaya berkata dengan dingin. Dia berada di alam surgawi tingkat ke-7, dan kekuatannya jauh di atas Zhao Hai Yun. Setelah mengatakan itu, pria itu melangkah maju. Momentum yang melonjak tiba-tiba melanda. Dia berteriak dingin pada Feng Wuchen, bocah, kemarilah untuk mati. Mendengar itu, Feng Wuchen memandang pria itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu berbicara dengan saya? Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang di gunung Suanhua tercengang dan memandang Feng Wuchen dengan heran. Patriark Zhao dan para tetua ada di sini. Feng Wuchen masih berani menjadi sombong. Tuan Feng pasti memiliki latar belakang yang kuat. Mungkin itu di luar imajinasi kita. Tuan dia diam-diam menebak. Dia tahu betapa kuatnya keluarga Zhao, tapi Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Feng Wuchen memiliki divine sense yang menakutkan di usia yang begitu muda. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Apakah kamu tuli atau buta? Pria itu tiba-tiba menjadi marah, dan niat membunuh yang dingin muncul. Saudara Feng, Zhao Yunfei berada di alam surgawi tingkat ketujuh. Anda harus berhati-hati. Gu Ding berbisik. Gu Ding berkeringat dan wajahnya pucat. Saudara Gu Ding, jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat dia berbicara, sosoknya sudah melayang ke langit. Feng Wuchen dapat membunuh dua atasan di alam surga tingkat kelima dengan lambayan tangannya. Belum lagi Zhao Tianzeng hanya berada di alam surga tingkat kedua. Tiga tetua lainnya berada di alam surga tingkat pertama, dan yang lainnya berada di alam makhluk surgawi. Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Anak itu masih berani bertarung. Mungkinkah dia lebih kuat dari Zhao Yunfei? Para penonton sekali lagi mulai berdiskusi dengan suara pelan. Melihat Feng Wuchen terbang, Zhao Hayun berkata dengan muram, Nak, kamu tidak akan meninggalkan Gunung Xuanhuo hidup-hidup hari ini. Gunung Xuanhuo akan menjadi tempat pemakamanmu. Oh, benar-benar. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut di wajahnya. Mati, Zhao Yunfei berteriak dengan marah. Niat membunuh muncul di matanya. Dia bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya dan menyerang tanpa ragu-ragu. Berdengung. Momentum Zhao Yunfei melonjak. Kekuatannya sangat kejam dan mengerikan. Kemanapun dia lewat, ruang hampa berdengung dan bergetar. Retakan dengan cepat menyebar. Kekuatan Zhao Yunfei jauh lebih kuat daripada kekuatan Zhao Hayun. Wah. Ledakan. Berdengung. Zhao Yunfei tiba dalam sekejap dan meninju dada Feng Wuchen. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan menyapu dengan liar. Gunung Xuanhuo berdengung dan berguncang. Bersenandung. Sepertinya aku terlalu cepat. Kamu tidak? Zhao Yunfei mencibir dengan bangga. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, rasa ngeri dengan cepat menutupi wajahnya. Zhao Yunfei memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan tubuhnya mulai gemetar. Ini, Zhao Hayun melihat adegan ini dan sangat ketakutan. Dia ketakutan. Semua penggarap yang menyaksikan, termasuk para elit keluarga Zhao, langsung ketakutan. Pukulan Zhao Yunfei mendarat dengan kokoh di dada Feng Wuchen. Kekuatan alam surga tingkat ke-7 benar-benar menakutkan. Tapi Feng Wuchen tidak terluka. Zhao Yunfei menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan mengerikan itu sebenarnya tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Orang harus tahu bahwa Feng Wuchen bahkan tidak mendesak esensi sejatinya. Dia sepenuhnya menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan mengerikan Zhao Yunfei. Ini, bagaimana ini mungkin, wajah Zhao Yunfei dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Ledakan. Engah. Feng Wuchen menyerang secara tiba-tiba. Dia meninju perut Zhao Yunfei. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi dan mengerikan mengguncang Zhao Yunfei hingga dia muntah darah. Sosoknya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Pukulan Feng Wuchen memiliki kekuatan yang mengerikan. Apakah Zhao Yunfei bisa bertahan atau tidak masih bergantung pada kekayaannya. Semua orang memandang Zhao Yunfei yang terbang dengan linglung. Bahkan kepala keluarga Zhao dan para tetua tidak bereaksi. Adegan itu benar-benar bertolak belakang dengan apa yang mereka bayangkan. Pukulan Feng Wuchen membuat hati semua orang berdebar kencang. Keheningan yang mematikan. Gunung Xuanhuo sangat sunyi. Pembangkit tenaga listrik alam surga tingkat ke-7 dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Kekuatan yang sangat ganas sekali lagi mengintimidasi semua orang. 684 Siapa lagi? Tiga kata acuh tak acuh itu dengan jelas menunjukkan aura mendominasi Feng Wuchen. Feng Wuchen tampak tenang, tetapi dia memberi orang perasaan bahwa dia bisa menghancurkan semua pahlawan. Dia mengalahkan seorang pejuang di alam surgawi tingkat ke-7 dengan satu pukulan. Kekuatannya yang sangat dahsyat mengejutkan semua orang. Seluruh tempat itu sunyi senyap, dan tidak ada yang menjawab. Para tetua keluarga Zhao ketakutan dan tidak percaya. Dia mengalahkan Zhao Yunfei dengan satu pukulan, dan itu hanya kekuatan tinjunya tanpa esens asli. Kultivasi apa yang dimiliki Feng Wuchen? Pada saat ini, para praktisi gunung api Xuan tidak berani berbicara omong kosong. Mereka yang mengira Feng Wuchen pasti akan mati dan mereka yang sombong benar-benar tercengang. Setelah hening beberapa saat, ketika semua orang sadar, seluruh gunung berapisuan menjadi gempar. Dia mengalahkan seorang prajurit di alam surgawi tingkat ke-7 dengan satu pukulan. Kehidupan Zhao Yunfei tidak diketahui. Kekuatan yang mengerikan, tak terbayangkan. Terlalu kuat, saya khawatir pria itu benar-benar memiliki budidaya alam surga. Tapi apakah mungkin untuk menembus alam surga di usia yang begitu muda? Kerumunan yang mendidih itu terkejut dan tidak percaya. Apa yang dimaksud dengan kultivasi saudara Feng? Mengapa ini sangat mengerikan? Guding sangat ketakutan hingga dia tidak bisa bernapas. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Wajah cantik si Sui benar-benar kaku. Kamu punya beberapa keterampilan. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Penatua pertama Zhao Ziyang membuka mulutnya sedikit. Wajah lamanya bermartabat, dan momentum alam surga tingkat pertama pecah. Biarkan Pak Tua melihat betapa kuatnya dirimu. Zhao Ziyang berkata dengan suara rendah. Kekuatan alam surga tingkat pertama perlahan dipercepat. Berdengung. Kekuatan mengerikan menyebar dari tubuh Zhao Ziyang. Cahaya biru yang menyelaukan menutupi gunung berapi suan. Riak energi yang sangat mengerikan muncul, dan ruang hampa berguncang dan runtuh. Tetua pertama, jangan terlalu sombong. Bunuh dia. Zhao Haiyun meraung dengan ganas. Jika dia bukan lawan Feng Wuchen, dia sendiri yang akan membunuh Feng Wuchen. Bunuh aku. Kalau begitu aku tidak akan berbelas kasihan. Jika Anda ingin melakukannya, lakukan dengan cepat. Aku sedang terburu-buru. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat berbicara, Feng Wuchen mulai mengaktifkan esensi asli miliknya. Berdengung. Kekuatan yang melonjak meletus, dan auranya melonjak dengan cepat. Cahaya kemasan bersinar, dan semua orang secara naluriah menutup mata mereka. Puncak tahap manusia langit tingkat delapan. Merasakan aura ganas Feng Wuchen, semua orang yang hadir sangat terkejut, dan semuanya melebarkan mata. Puncak tingkat kedelapan. Ekspresi Zhao Haiyun berubah drastis. Saudara Feng sebenarnya berada di puncak tingkat kedelapan dari tingkat surga. Seru guding. Aura yang mengerikan. Pantas saja dia bisa mengalahkan Zhao Yunfei dengan satu pukulan. Dia sebenarnya berada di puncak alam deva tingkat delapan. Gunung berapi suan mendidih lagi. Namun, ini hanyalah permulaan. Saat Feng Wuchen memobilisasi kekuatan Armageddon dan kekuatan konstitusi tertinggi tahap kedua, aura Feng Wuchen meroket, langsung menembus puncak tahap manusia langit tingkat kedelapan untuk mencapai tahap manusia langit tingkat kesembilan. Kekuatan yang meluap-luap itu mencekik. Cahaya kemasan cemerlang yang asli kini telah berubah menjadi cahaya merah gelap yang aneh. Dengan armor kilin dan sarung tinju Dewa Naga, aura Feng Wuchen kembali melejit, menembus puncak tahap manusia langit tingkat kesembilan dalam sekejap mata. Dia sudah setengah langkah memasuki alam surga. Aura penghinaan menutupi seluruh gunung berapi suan. Aura Feng Wuchen tidak menembus alam surga tingkat pertama, tetapi kekuatan yang meletus sangat menakutkan, tidak dibawa alam surga tingkat pertama. Senjata peri. Itu senjata peri. Banyak penyuling senjata yang meraung kaget. Tuan Feng sebenarnya memiliki senjata peri. Guru Hedan yang lainnya sangat terkejut. Hai. Semua orang di tempat kejadian ketakutan. Mereka semua terkesiap dan benar-benar tercengang. Tian, puncak tingkat kesembilan dari tahap manusia langit. Dan, dan senjata peri, Zhao Haiyun sangat ketakutan, dan tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana ini mungkin? Efektivitas tempurnya meningkat pesat. Biarpun itu senjata peri, mustahil meningkatkan efektivitas tempurnya hampir tiga level. Zhao Ziyang juga kaget dan tidak percaya. Zhao Tianzeng, kepala keluarga Zhao, tampak sangat bermartabat dan terpana. Dia belum pernah melihat generasi muda yang begitu jenius, dan dia tidak tahu dari mana Feng Wuchen berasal dari jenius terbaik. Aura anak ini luar biasa. Saya khawatir kekuatannya tidak di bawah penatua pertama. Zhao Tianzeng diam-diam terkejut. Ledakan. Ketika aura Feng Wuchen melonjak ke puncak, dia tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan raungan yang kuat, tubuhnya berubah menjadi petir berwarna merah darah dan meledak, menyerang dengan ganas dan ganas. Huh, Pak Tua, mari kita lihat apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan sekuat itu. Zhao Ziyang mendengus dengan kejam dan bergegas maju, tidak mau kalah. Pertempuran sengit akan segera terjadi. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan dengan sengit. Dengan ledakan yang memekakan telinga, energi destruktif meluncur tanpa hambatan, menyapu ke segala arah dengan momentum yang tak terhentikan. Kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, gunung berapi Suan Huo menjadi redup. Gunung berapi Suan Huo berguncang hebat. Kawah tersebut sepertinya terstimulasi oleh energi yang menakutkan, dan sudah ada lava yang keluar. Dalam tabrakan sengit tersebut, Feng Wuchen tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, bahkan jika lawannya adalah seorang pejuang di alam surga. Apa? Ini? Wajah lama Zhao Ziyang berubah drastis. Dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya dan diam-diam terkejut. Anak ini memiliki tubuh yang kuat. Saudara Feng bisa bertarung melawan seorang pejuang di alam surga. Guding berseru dengan mata terbuka lebar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana puncak alam surgawi tingkat ke-8 dapat bersaing dengan tetua pertama? Wajah Zhao Haiyun penuh ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pejuang di alam surgawi tingkat ke-8 dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kepala keluarga Zhao dan para tetua lainnya tercengang. Para praktisi yang menyaksikan pertempuran di gunung berapi Suan Huo sangat terkejut saat ini. Mereka tercengang dan tidak dapat berbicara. Kelainan Feng Wuchen telah melampaui pemahaman mereka tentang alam surgawi tingkat ke-8. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Sudut mulut Feng Wuchen membentuk senyuman sinis. Kemudian, dia melancarkan serangan ganas. Ditambah dengan sarung tangan bermutu tinggi, setiap pukulan Feng Wuchen membawa aura menakutkan yang mampu menelan gunung dan sungai. Pertempuran sengit terjadi di langit di atas gunung berapi Suan Huo. Menghadapi serangan sengit Feng Wuchen, Zhao Zi yang pada awalnya bisa melawan, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan dan kecepatan Feng Wuchen menjadi semakin mengerikan. Zhao Zi yang mulai tidak mampu melawan. Puncak alam surgawi tingkat ke-8 menekan seorang pejuang di alam surga tingkat pertama. Puncak alam surgawi tingkat ke-8 tidak bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Semakin banyak Zhao Zi yang bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dalam tabrakan sengit dan pertempuran yang berlarut-larut, Zhao Zi yang sama sekali tidak bisa menahan serangan sengit Feng Wuchen. Hanya dalam beberapa menit, tangan dan kaki Zhao Zi yang mati rasa dan sakit. Pertama, tetua pertama ditekan olehnya, Zhao Hai Yun dan prajurit kuat lainnya dari keluarga Zhao tercengang. 685 Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di langit, pertempuran sengit terus berlanjut. Zhao Zi yang mencoba yang terbaik dan bahkan mengeksekusi teknik gerakannya, tetapi dia masih tidak bisa menekan Feng Wuchen. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan sekuat itu. Zhao Zi yang mengertakan gigi dan berkata dengan muram. Sepertinya kamu meremehkanku. Feng Wuchen mencibir. Pupil matanya yang gelap tiba-tiba berkilat tajam. Zhao Zi yang, yang merasakannya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Mungkinkah bocah ini belum menggunakan kekuatan penuhnya? Merasakan keganasan di mata Feng Wuchen, Zhao Zi yang diam-diam merasa khawatir. Desir. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen menghilang dengan cara yang aneh dan misterius. Apa? Wajah lama Zhao Zi yang berubah lagi. Saat Feng Wuchen menghilang, Zhao Zi yang tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu. Itu adalah aura Feng Wuchen. Zhao Zi yang kehilangan kesadaran akan aura Feng Wuchen. Teknik gerakan apa ini? Zhao Zi yang terkejut. Teknik pergerakan tingkat bumi. Zhao Tian Zheng, yang menyaksikan pertempuran itu, mengerutkan kening. Bahkan dia tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen. Sosok Feng Wuchen menghilang, dan bahkan auranya pun menghilang. Seolah-olah dia menguap ke udara. Semua orang di gunung berapi suan huo takjub. Mereka belum pernah melihat teknik gerakan ajaib seperti itu. Aku tidak bisa merasakan aura sama sekali. Bocah itu tidak mungkin melarikan diri, kan? Mustahil. Kekuatannya tidak kalah dengan tetua keluarga Zhao. Tidak ada alasan baginya untuk melarikan diri. Apalagi latar belakangnya pasti sangat menakutkan. Selain kekuatan besar, siapa lagi yang bisa mengembangkan kejeniusan yang begitu menakutkan? Saya tidak bisa merasakan auranya. Saya merasa dia sudah pergi. Semua orang berseru dan melihat sekeliling, mencoba menemukan sosok Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Saat berikutnya, Feng Wuchen muncul di depan Zhao Ziyang dalam sekejap yang aneh. Tanpa suara apapun, dia mengirim Zhao Ziyang terbang dengan pukulan. Kekosongan itu bergetar. Kemunculan tiba-tiba sosok aneh itu membuat Zhao Ziyang ketakutan. Dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Dalam pertarungan tangan kosong, Zhao Ziyang bukanlah tandingan Feng Wuchen. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Kemunculan tiba-tiba sosok aneh itu membuat semua orang lengah, dan tak satu pun dari mereka bereaksi. Yang dilihat semua orang adalah Zhao Ziyang, yang berdiri dengan bangga di udara, tiba-tiba terbang keluar. Itu sangat mendadak. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi pada waktunya. Semua siuze gunung berapi suan terasa seperti mimpi, itu pasti tidak nyata. Mustahil bagi seorang pejuang di puncak mahluk surgawi tingkat ke-8 untuk menekan seorang pejuang di alam surga tingkat pertama. Dia juga memiliki gerakan tubuh yang aneh dan seperti hantu yang tidak terlihat. Desir. Ledakan. Sebelum tubuh Zhao Ziyang sempat berhenti, Feng Wuchen telah melintas dengan cara yang aneh dan melancarkan pukulan lagi. Zhao Ziyang dikirim terbang lagi. Dia bahkan tidak menyadari kapan Feng Wuchen muncul. Rasa sakit yang hebat menyebar dari punggung ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang membakar membuat Zhao Ziyang merasa tulangnya seperti patah. Boom-boom-boom. Sosok aneh Feng Wuchen muncul dan menghilang satu demi satu, melancarkan serangan yang dahsyat. Zhao Ziyang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia dikirim terbang seperti bola karet oleh Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen sangat kuat dan mengerikan. Setelah beberapa pukulan, Zhao Ziyang terluka. Melihat Zhao Ziyang dipukuli oleh Feng Wuchen, semua orang di gunung berapisuan tercengang dan wajah mereka penuh ketakutan. Tetua pertama tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Mata Zhao Tianzeng hampir keluar. Mustahil. Tidak mungkin. Zhao Ziyang sangat terkejut. Dia tidak ingin percaya bahwa Feng Wuchen dapat menekannya. Dia tidak percaya bahwa dengan budidayanya di alam surga tingkat pertama, dia begitu lemah di depan Feng Wuchen. Budidaya alam surga membuat orang merasa bahwa Zhao Ziyang telah menerobos ke alam surga palsu. Alam surga tingkat pertama bukanlah sesuatu yang istimewa. Feng Wuchen mencibir. Pada saat ini, Feng Wuchen, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti dewa perang. Dia memberi orang perasaan tak terkalahkan. Feng Wuchen terlalu kuat. Kekuatannya melampaui imajinasi semua orang. Zhao Ziyang, yang terkejut dan tidak percaya, mendengar kata-kata menghina Feng Wuchen dan kemarahannya langsung muncul. Anak nakal, beraninya kamu meremehkan pak tua. Zhao Ziyang menggeram dengan wajah garang. Matanya merah dan wajah lamanya berkedut. Dia tampak mengerikan. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan muncul. Zhao Ziyang melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah gelang, senjata spiritual tingkat menengah. Nafasnya tiba-tiba melonjak dan kehampaan bergetar hebat. Kekuatan turbulen menyapu seperti angin kencang. Anak nakal, izinkan saya menunjukkan kepada Anda teknik bela diri panggung bumi orang tua. Zhao Ziyang mengertakan gigi dan berteriak dengan marah. Tangannya membentuk cetakan. Cahaya cian yang menyelaukan meledak dan momentum yang melonjak terus menyebar. Teknik bela diri tingkat bumi kelas menengah. Segel bumi. Zhao Ziyang berteriak dengan marah dan mengatupkan kedua tangannya. Kekuatan mengerikan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya dan membentuk segel energi cian yang besar. Siyu. Dengeng dengungan. Zhao Ziyang melambaikan tangannya dan tidak ragu-ragu. Segel energi yang mengerikan terbang keluar dan menghantam Feng Wuchen dengan kekuatan gunung tai. Ruangan itu bergetar hebat. Gunung berapi hitam di bawahnya sudah mengeluarkan lava dari kawahnya. Melihat segel energi yang besar dan mengerikan di langit, para penggarap gunung berapi hitam mundur ketakutan. Mereka khawatir kekuatan mengerikan itu akan menyebar dan menyebabkan gunung berapi tersebut meletus. Untuk sesaat, gunung berapi hitam sepi. Semua orang bersembunyi di kedalaman gunung. Kekuatan yang sangat mengerikan. Saudara Feng seharusnya bisa memblokirnya, kan? Guding menelan ludahnya karena ketakutan dan berkata dengan suara gemetar. Telapak tangannya berkeringat. Tentu saja, Masui mengatupkan tangan di depan dadanya. Jauh di langit, Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Ekspresinya tenang, tanpa rasa khawatir. Tinju Dewa Naga Abadi. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Energi mengerikan berkumpul di tangannya. Cahaya merahnya sangat menyilaukan. Aura yang luar biasa meledak, mengejutkan semua orang. Aura ini adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Ekspresi Zhao Tianzeng tiba-tiba berubah. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Feng Wuchen meninju dengan kedua tinjunya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dalam sekejap, dia memukul ratusan kali. Semuanya mendarat di segel energi besar. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gunung berapi hitam berguncang hebat. Para petani yang bersembunyi di pegunungan juga terguncang. Boom-boom-boom. Kaca. Feng Wuchen meninju dengan kedua tinjunya. Pada saat itu, retakan menyebar pada segel energi yang besar dan mengerikan itu. Akhirnya, dengan suara, kaca, benda itu pecah. Segel energi besar itu sebenarnya dihancurkan oleh Feng Wuchen. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Hai. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, para penggarap begitu ketakutan hingga mereka menghirup udara dingin. Mereka sangat ketakutan hingga mata mereka melotot. Semuanya gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Wajah Zhao Ziyang dipenuhi keheranan. Dia melihat segel energi yang hancur dengan bingung. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Satu pukulan lagi, Feng Wuchen tersenyum dingin. Saat dia berbicara, dia meninju tanpa ampun. 686. Kata-kata Feng Wuchen membuat Zhao Ziyang ketakutan. Teknik bela diri tingkat bumi yang ditampilkan oleh seorang pejuang alam surga telah dihancurkan oleh dua pukulan Feng Wuchen. Betapa sombong dan menakutkannya hal itu. Zhao Ziyang tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir teknik bela diri yang begitu menakutkan. Namun, Feng Wuchen tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Ledakan. Engah. Tinju itu melayang di udara dan tiba dalam sekejap. Dengan ledakan, cetakan Tinju yang tak terlihat dan menakutkan itu mengguncang Zhao Ziyang hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Penatua pertama. Zhao Tianzeng buru-buru keluar. Kecepatan Tinju sangat menakutkan sehingga Zhao Ziyang tidak punya waktu untuk melawan atau bahkan bereaksi. Tinju menakutkan Feng Wuchen mendarat dengan kuat di dada Zhao Ziyang dan melukainya dengan serius. Tinju Dewanaga Primitif itu sombong dan menakutkan. Seluruh tempat itu sunyi. Guru He dan banyak praktisi lainnya yang menyaksikan pertarungan tersebut semuanya berada dalam ketakutan yang mendalam dan ketakutan sepenuhnya. Pertama. Tetua pertama terluka parah karena satu pukulannya. Zhao Haiyun sangat ketakutan hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Ketakutan dari jiwa membuatnya tidak bisa menolak. Penatua pertama. Penatua pertama. Zhao Tianzeng buru-buru mendukung Zhao Ziyang dan berulang kali berteriak. Wajah Zhao Ziyang pucat. Dia berjuang sejenak dan akhirnya pingsan. Seorang pejuang alam surga tersingkir dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak laki-laki itu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Seorang penatua sangat terkejut. Seorang pejuang di puncak alam surgawi tingkat delapan tidak dapat mengalahkan seorang pejuang alam surga. Benar-benar mustahil. Penatua lainnya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia lebih suka percaya bahwa dia sedang bermimpi daripada percaya bahwa itu benar. Tak satupun dari anggota tingkat tinggi keluarga Zhao yang percaya bahwa Feng Wuchen dapat melukai Zhao Ziyang secara serius dengan satu pukulan dan menyebabkan dia pingsan. Bocah busuk. Zhao Tianzeng sangat marah. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam seolah ingin memakannya. Patriark Zhao, saya hanya datang ke sini hari ini untuk berkultivasi di gua api yang mendalam. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Kesabaran saya terbatas. Jika klan Zhao anda terus agresif, itu tidak akan sesederhana hanya mendapatkan terluka, kata Feng Wuchen dingin. Mendengar ini, Zhao Tianzeng yang marah menjadi semakin marah ketika dia mendengar Feng Wuchen meremehkan klan Zhao. Bocah nakal, lelaki tua ini tidak percaya bahwa keluarga Zhao tidak bisa berurusan denganmu. Zhao Tianzeng berteriak dengan marah. Wajahnya muram, dan dagingnya bergerak-gerak saat niat membunuh dingin yang menggigit menyebar di udara. Jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Apa susahnya menghancurkan klan Zhao-mu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Nada suaranya bahkan lebih dingin dari sebelumnya, tanpa sedikitpun emosi manusia. Apalagi itu agak arogan. Oh, saya khawatir anda tidak memiliki kemampuan. Begitu Feng Wuchen mendarat, seringai arogan datang dari langit. Saudara Hou, mendengar suara ini, wajah pucat Zhao Haiyun yang ketakutan tiba-tiba menunjukkan ekstasi, seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat. Tuan muda Hou, Zhao Tianzeng yang marah tiba-tiba membeku dan melihat kesumber suara. Hou Yun Chong, tuan muda dari vila Suan Hou. Itu Hou Yun Chong, adik angkat Zhao Haiyun. Dia berada di alam surga tingkat ketiga. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan patriark Zhao. Para pembudidaya yang hadir semuanya memandang ke langit dengan keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka. Di atas langit, sesosok tubuh melintas dan muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan brokat hitam yang cantik. Dia berusia awal tiga puluhan. Pria itu memancarkan aura yang sangat kuat. Dia berada di alam surga tingkat ketiga dan bahkan lebih kuat dari Zhao Tianzeng. Pria itu adalah Hou Yun Chong, tuan muda dari vila Suan Hou. Feng Wuchen mengangkat kepalanya dan menatap Hou Yun Chong tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Feng Wuchen tidak takut dengan alam surga tingkat ketiga. Saudara Hou, bunuh dia. Zhao Haiyun terbang dan menunjuk ke arah Feng Wuchen dengan marah. Hou Yun Chong melirik Zhao Tianzeng dan kemudian ke Zhao Haiyun yang terluka parah. Akhirnya, dia melihat ke arah Feng Wuchen. Nak, kamu berani menyerang keluarga Zhao. Kamu tidak hanya melukai saudaraku, tetapi kamu juga melukai tetua pertama. Hou Yun Chong berkata dengan dingin. Nada suaranya dingin dan sombong dengan penampilan yang sombong. Terus, Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Jika kamu berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Hou Yun Chong mencibir. Dia memiliki penampilan yang garang seolah dia yakin. Mungkin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Benar-benar, Feng Wuchen mencibir. Bahkan tuan rumah dari Vila Xuanhou tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus kembali dan bertanya pada ayahmu apakah dia berani. Apa? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Zhao Tianzeng terkejut. Kata-kata Feng Wuchen membuat Zhao Tianzeng menyadari sesuatu. Jejak penyesalan mulai terlihat di wajahnya. Memikirkannya dengan hati-hati, Feng Wuchen memiliki kekuatan yang menakutkan di usia yang begitu muda. Dia pastilah seorang anak ajaib yang hebat. Bagaimana mungkin anak ajaib seperti itu tidak memiliki kekuatan yang menakutkan di belakangnya? Tuan Hedan yang lainnya juga terkejut. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi mengatakan bahwa latar belakangnya bahkan lebih menakutkan daripada Vila Xuanhou. Begitu menakutkan bahkan tuan rumah tidak berani menyinggung perasaannya. Wah, siapa kamu? Hou Yuncheng bertanya dengan cemberut. Saudara Hou, namanya Feng Wuchen. Zhao Haiyun buru-buru menjawab. Saat dia mendengar ini, tubuh Hou Yuncheng bergetar hebat. Pupil matanya langsung membesar hingga ekstrim, dipenuhi rasa ngeri. Feng, Feng Wuchen, dan Dendi. Hou Yuncheng sangat ketakutan, wajahnya sepucat kertas. Saudara Hou, ada apa denganmu? Melihat penampilan Hou Yuncheng yang ketakutan, Zhao Haiyun panik. Dia sepertinya menyadari sesuatu, tapi dia tetap bertanya. Hou Yuncheng tidak menjawab. Pikirannya kosong. Singkatnya, dia sangat ketakutan. Dendi, mendengar gemetar Hou Yuncheng, ekspresi Zhao Tianzeng tiba-tiba berubah drastis. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Jelas sekali, Zhao Tianzeng pernah mendengar tentang ketenaran Dendi. Zhao Tianzeng tidak hanya pernah mendengarnya, tetapi dia juga tahu betapa menakutkannya status Dendi di domain janji. Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuan Muda Hou takut? Mengapa dia dan Patriark Zhao tiba-tiba menjadi sangat ketakutan? Latar belakang Feng Wuchen tampaknya lebih kuat dari Villa Xuanhou. Tidak mungkin salah. Mungkinkah dia adalah murid jenius dari Sekte Tiandao atau Pavilion Artefak Peri? Di gunung, semua orang menebak-nebak. Mereka sangat ingin tahu tentang identitas Feng Wuchen, dan wajah mereka juga dipenuhi ketakutan. Jauh di langit, Hou Yun Chong yang ketakutan tiba-tiba terbangun dan segera berlutut di kehampaan di bawah tatapan kaget dan tidak percaya semua orang. Salam, Dendi. Yun Chong tidak tahu kalau Dendi ada di sini. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya, Dendi. Hou Yun Chong memohon belas kasihan karena ketakutan. Dia bersujud berulang kali, dan kesombongan dinginnya sebelumnya benar-benar lenyap. Dendi melihat Hou Yun Chong berlutut ketakutan dan mendengar Hou Yun Chong berkata Dendi, Zhao Hai Yun benar-benar tercengang. Tubuhnya bergetar hebat, dan rasa putus asa muncul di hatinya. Mungkin tidak ada yang mengenal Feng Wuchen, tetapi jika menyangkut Dendi, dia jelas merupakan eksistensi yang mengguncang domain Wuji. Dan, Dendi, tolong ampuni aku, Zhao Hai Yun berlutut dengan putus asa. 687. Diberikan, dia Dendi. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya Dendi. Saya mendengar bahwa dia adalah guru Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang. Diberikan, saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Aku juga belum pernah mendengar tentang dia. Di pegunungan dekat gunung berapisuan, semua praktisi yang mengetahui identitas Dendi berseru kaget. Sepasang mata melebar saat mereka melihat ke arah Feng Wuchen. Mereka yang belum mengetahui identitas Dendi merasa bingung dan penasaran. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas Dendi, namun para ahli dari berbagai kekuatan di domain Wuji sangat jelas mengenai hal itu. Selama perayaan ulang tahun Lin Moyang, para ahli dari berbagai kekuatan di domain Wuji sudah mengetahui identitas Feng Wuchen. Pemilik vila Suan Hou Manor juga hadir pada saat itu. Oleh karena itu, Hou Yun Chong mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah identitas Dendi. Meskipun Hou Yun Chong belum pernah melihat Feng Wuchen, dia lebih memilih percaya bahwa itu benar daripada menyinggung perasaannya. Saudara Kugu, pernahkah kamu mendengar tentang Dendi? Yi Sui bertanya dengan ragu. Gu Ding menggelengkan kepalanya sedikit, memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, belum pernah mendengar tentang dia. Sepertinya tidak banyak dari mereka yang tahu siapa Dendi. Setelah jeda, Gu Ding melanjutkan, tetapi untuk dapat membuat Hou Yun Chong dan kepala keluarga Zhao bersujud dalam ketakutan dan memohon belas kasihan, identitas saudara Feng pasti sangat menakutkan. Yi Sui menganggup tanpa ragu-ragu. Mata indahnya bersinar karena kekaguman. Kekuatan Feng Wuchen yang luar biasa dan rasa hormat dari Master He dan Master Ranah Domain lainnya terhadapnya, bersama dengan identitasnya yang misterius dan menakutkan, tampaknya telah menggerakkan hati Yi Sui. Feng Wuchen memiliki pencapaian yang luar biasa di usia yang begitu muda. Gadis mana yang tidak akan tergerak. Di langit, Feng Wuchen memandang Hou Yun Chong dan berkata dengan dingin, demi ayahmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Tersesat. Ya ya ya, terima kasih, Dendi. Terima kasih, Dendi. Hou Yun Chong mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat dan akhirnya merasa lega. Hou Yun Chong tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia tidak peduli dengan Zhao Haiyun dan yang lainnya dan segera pergi. Saudara Hou, Zhao Haiyun benar-benar putus asa. Hou Yun Chong tidak peduli lagi dengan hidupnya. Hou Yun Chong beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Beraninya dia ikut campur. Bahkan saat menghadapi kematian, Hou Yun Chong tetap memilih untuk meninggalkan saudaranya. Dalam menghadapi bencana. Gulu. Bagaimana kamu ingin mati? Feng Wuchen bertanya dengan dingin ketika dia menatapnya dengan putus asa. Silakan, Dendi. Tolong selamatkan hidupku. Zhao Haiyun menangis sambil bersujud dan memohon belas kasihan. Dendi. Kami belum mengetahui identitas Dendi. Saya berharap Dendi bermurah hati dan mengampuni nyawa anak saya. Zhao Tian Zheng buru-buru memohon. Mohon maafkan kami, Dendi. Para petinggi keluarga Zhao bersujud dan memohon belas kasihan. Jika mereka tidak memohon belas kasihan, mereka pasti akan mati. Feng Wuchen tidak berbicara. Wajahnya masih sedingin biasanya. Hal ini menyebabkan Zhao Tian Zheng dan yang lainnya semakin panik. Feng Wuchen maju selangkah di udara. Detik berikutnya, anehnya dia muncul di depan Zhao Haiyun. Zhao Haiyun sangat ketakutan saat dia berulang kali bersujud dalam keputus asaan dan ketakutan sambil memohon belas kasihan. Bang. Engah. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata dan menamparkan kepala Zhao Haiyun dengan telapak tangannya. Dengan suara teredam, Zhao Haiyun memuntahkan setegup darah. Melihat Feng Wuchen bergerak, para penggarap yang menyaksikan langsung menahan napas. Yun Er. Zhao Tian Zheng menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan tangisnya. Dia sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melonjak. Zhao Haiyun adalah satu-satunya keturunan keluarga Zhao. Begitu Zhao Haiyun terbunuh, garis keturunan keluarga Zhao akan terputus. Tetapi ketika semua orang mengira Feng Wuchen akan membunuhnya, mereka menemukan bahwa kekuatan besar tiba-tiba menghilang dari tubuh Zhao Haiyun. Kultivasi Zhao Haiyun telah dilumpuhkan oleh Feng Wuchen. Budidaya alam surga tingkat keempat telah sepenuhnya hilang. Bahkan ranah master prasasti tingkat keempat telah lumpuh. Kultivasi Tuan Muda telah lumpuh. Wajah tetua kedua dipenuhi rasa takut. Kultivasi telah hilang. Budidaya Tuan Muda telah hilang. Para eselon atas keluarga Zhao berseru satu demi satu. Hati Zhao Tian Zheng terasa seperti ditusuk dengan pisau. Dengan lumpuhnya kultivasi Zhao Haiyun, dia pasti akan menjadi cacat seumur hidupnya. Kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Aku akan melepaskanmu kali ini, kata Feng Wuchen dingin. Terima kasih banyak atas rahmat Dendi yang tidak membunuhku. Terima kasih banyak atas rahmat Dendi yang tidak membunuhku. Zhao Haiyun sangat ketakutan. Sekarang dia bisa mempertahankan hidupnya, itu sudah membuatnya sangat gembira. Bahkan jika budidayanya lumpuh, dia tidak memiliki sedikitpun kemarahan. Hidup lebih baik dari apapun. Kepala keluarga Zhao, bawa putramu dan enyahlah, kata Feng Wuchen dengan dingin. Terima kasih banyak, Dendi. Zhao Tian Zheng membungkuk hormat. Meskipun hatinya sakit, mampu mempertahankan garis keturunan keluarga Zhao sudah merupakan sebuah keberuntungan besar di tengah kemalangan. Menjadi orang cacat lebih baik daripada dibunuh. Zhao Tian Zheng buru-buru membawa Zhao Haiyun yang lumpuh dan pergi, seolah takut Feng Wuchen akan kembali. Terlebih lagi, budidaya Zhao Haiyun baru saja lumpuh. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Setelah kelompok Zhao Tian Zheng pergi, gunung berapi mistik menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Identitas Feng Wuchen yang menakutkan telah mengintimidasi semua orang yang hadir. Feng Wuchen sekali lagi turun ke pintu masuk gua api mistik. Gu Ding dan Yi Sui segera melintas. Para pembudidaya lainnya juga kembali satu demi satu. Saudara Feng, Dendi, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Gu Ding berterima kasih dengan hormat. Kakak Gu Ding terlalu sopan. Panggil saja aku kakak Feng, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, tanpa sedikitpun arogansi. Setelah mengetahui kultifasi Feng Wuchen yang menakutkan dan identitasnya yang menakutkan, kesopanan Gu Ding sebelumnya benar-benar hilang. Itu sangat penuh hormat. Dia bahkan agak tidak berani mendekati Feng Wuchen. Guru He dan ahli lainnya dari empat bidang utama, pada saat ini, memandang Feng Wuchen dengan lebih hormat. Mereka semua diam-diam mengikuti di belakang Feng Wuchen. Dendi, Kumohon, di tengah gua, seorang alkemis kelas 4 berkata dengan hormat, memberi isyarat kepada Feng Wuchen untuk memilih tempat untuk bercocok tanam terlebih dahulu. Para pembudidaya yang memasuki gua lagi, tidak ada yang berani mengambil tempat. Kalian berkultifasi, jangan khawatirkan aku, kata Feng Wuchen ringan, lalu berjalan lebih jauh ke dalam gua. Semakin dalam gua, semakin keras energi atribut apinya, yang lebih membantu untuk budidaya. Melihat ini, ekspresi Gu Ding dan Tuan He berubah drastis. Saudara Feng, tunggu. Gu Ding berteriak panik. Dia buru-buru menghentikan Feng Wuchen, dan berkata, Saudara Feng, kamu tidak bisa masuk. Api jahat di dalam sangat menakutkan. Tidak ada orang yang masuk, keluar hidup-hidup. Dendi, api jahat di kedalaman gua api mistik adalah nyala api mengerikan yang telah dipelihara oleh gunung berapi mistik selama ribuan tahun. Bahkan lebih menakutkan daripada api sama disejati dan api binatang. Konon itu bisa menelan semuanya. Guru dia menambahkan. Yang lain juga mencoba mencegahnya. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wuchen memiliki api abadi, api yang paling kuat dan menakutkan di dunia. Mengapa Feng Wuchen peduli dengan api jahat gunung berapi mistik? Api jahat ini tidak dapat menyakitiku. Langkah Feng Wuchen tidak melambat sama sekali. Dia berjalan ke kedalaman gua tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, api hitam di tubuh Feng Wuchen menjadi gelisah lagi, dengan gila-gilaan menelan energi atribut api yang menyebar dari api jahat. 688. Feng Wuchen dengan paksa menekan api hitam yang melanda, kalau-kalau meridiannya dipenuhi energi alam api dan dia tidak bisa bergerak. Energi alam api di kedalaman gua suan huo lebih ganas daripada gurun tago yang berkobar. Saat Feng Wuchen berjalan lebih dalam, dia berseru dalam hatinya. Tanpa tingkat kultifasi tertentu, tidak ada yang berani memasuki kedalaman gua suan huo. Tetapi di bagian tengah gua suan huo, tidak ada seorang pun di bawah alam Tianyuan tingkat kelima yang dapat menahannya. Semakin dalam mereka pergi, semakin mereka tidak akan mampu menahan amukan energi atribut api tanpa berada di alam surgawi. Mereka mungkin akan terpanggang hidup-hidup. Kekuatan api jahat ini datang dari bagian terdalam. Apa sebenarnya itu? Feng Wuchen diam-diam penasaran. Karena rasa ingin tahu inilah Feng Wuchen memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Feng Wuchen bergerak cepat. Setelah sekitar 10 menit, Feng Wuchen telah mencapai bagian terdalam gua. Seluruh lorong gua dipenuhi dengan amukan api dan sangat panas. Energi api ini sangat mengerikan. Jika saya tidak memiliki api hitam untuk melindungi saya, saya akan terbakar sampai mati sebelum saya mencapai bagian terdalam. Bahkan para pejuang alam surga tidak dapat menahan api yang mengerikan itu. Energi alam. Pantas saja tidak ada yang berani masuk. Feng Wuchen bergumam sambil melihat ke bagian terdalam gua. Bagian terdalam dari gua tersebut adalah gua alami. Luasnya ratusan meter persegi dan benar-benar lautan api. Api yang berkobar disebut api jahat dan penuh dengan nafas jahat. Feng Wuchen tidak tahu bagaimana api jahat itu muncul, tapi itu pasti ada hubungannya dengan gunung berapi Suan Huo. Bang! Feng Wuchen mengulurkan tangannya. Sambil berpikir, nyala api hitam menyala di telapak tangannya. Dibandingkan dengan amukan api di dalam gua, itu sangat istimewa dan mencolok. Saat api hitam diaktifkan, api jahat di dalam gua tampak ketakutan. Nyala apinya banyak yang layu dan menyusut kembali. Api jahat yang ganas tiba-tiba menjadi lembut. Api jahat takut pada api hitam. Feng Wuchen berjalan ke depan dan melihat sekeliling. Tidak ada apapun di dalam gua kecuali api jahat yang mengerikan. Feng Wuchen berjalan ke arah di mana aura api jahat paling kuat dan terkonsentrasi. Kemana pun dia pergi, api jahat akan menghindarinya karena api gagak. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen melihat teratai api melompat seperti roh di dinding batu gua. Namun, saat Feng Wuchen mendekat, teratai api benar-benar berhenti bergerak. Teratai api itu tidak bergerak sama sekali. Itu menakutkan. Apakah ini api jahat? Melihat teratai api, Feng Wuchen berseru kaget. Teratai api berwarna emas dan tampak sangat indah, seperti bunga teratai asli. Feng Wuchen mendekat selangkah demi selangkah. Dengan api hitam yang melindungi tubuhnya, Feng Wuchen tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh api jahat itu. Dengan sentuhan ringan, api jahat itu berkedip-kedip dengan keras dan tiba-tiba menyusut kembali. Adapun Feng Wuchen, yang telah melakukan kontak dengan api jahat, ekspresinya membeku seolah dia merasakan sesuatu. Ini adalah kekuatan dewa api. Feng Wuchen sangat terkejut, dan ekspresinya sedikit bingung. Tidak, ini adalah kekuatan dewa api yang menyatu dengan api jahat. Feng Wuchen bahkan lebih terkejut, dan bahkan sedikit tidak percaya. Kekuatan dewa api adalah kekuatan kuno, dan api jahat gunung berapi Suan Huo sebenarnya bisa menyatu dengannya. Saat dia menyentuh api jahat, Feng Wuchen merasakan kekuatan dewa api. Feng Wuchen memiliki alam dendi, dan persepsinya sangat kuat. Bahkan dalam sekejap, Feng Wuchen bisa merasakan aura lain dari api jahat. Itulah aura dewa api. Namun yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah, mengapa kekuatan dewa api bisa menyatu dengan api jahat. Saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di kedalaman Gua Suan Huo. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung. Feng Wuchen tidak peduli apakah teratai api itu api jahat atau kekuatan dewa api. Singkatnya, perjalanan ini tidak sia-sia. Tidak banyak waktu tersisa, dan masih ada satu bulan sebelum Leng Hun mulai bergerak. Feng Wuchen harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Sejumlah besar energi atribut api di dalam gua dan api jahat ini adalah sumber daya budidaya Feng Wuchen. Untungnya, api jahat itu cukup menakutkan. Kalau tidak, itu akan diambil oleh beberapa ahli terlebih dahulu. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Feng Wuchen tertawa gembira sambil menatap api jahat itu. Api jahat itu sangat menakutkan. Ia bergetar hebat, seolah ingin menyusut kembali ke celah-celah batu. Feng Wuchen membengkokkan tangannya seperti cakar, dan dengan suara keras yang teredam, api hitam menyala lagi. Kemudian, dengan lambayan tangannya, api hitam menyebar. Api hitam meluas dengan cepat, langsung menutupi seluruh gua dan menutup pintu masuk. Api hitam, melahapnya. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia duduk bersila di tengah gua dan mulai memurnikan energi atribut api dalam jumlah besar. Saat Feng Wuchen berkultivasi, api hitam yang menakutkan mulai melahap energi atribut api di dalam gua, serta api jahat yang menyebar di sekitar gua. Kecepatan melahap yang menakutkan dan tirani begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, energi atribut api dan api jahat di dalam gua habis dimakan, perlahan-lahan menyediakan budidaya Feng Wuchen. Pada saat yang sama, api hitam telah menyelimuti api jahat, melahap energi api jahat dengan ganas dan menyediakannya untuk budidaya Feng Wuchen. Dengan begitu banyak energi yang disediakan, kecepatan kultivasi Feng Wuchen sangat menakutkan. Teknik Pemisahan Jiwa Feng Wuchen membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, dengan cepat mengembunkan 12 klon Yuan Shen. 12 klon Yuan Shen muncul di sekitar Feng Wuchen, membantunya memurnikan energi. Itu setara dengan 13 pemurnian Feng Wuchen dengan kecepatan yang menakutkan. Memurnikan energi atribut api yang ganas dan energi api jahat pada saat yang sama, kecepatan kultivasinya meningkat begitu cepat sehingga mengejutkan Feng Wuchen. Energi dahsyat yang dilahap oleh api hitam dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat. Kejam, melahap dengan sangat kejam. Bukankah ini terlalu cepat? Saya merasa seperti saya bisa segera menerobos ke alam surgawi tingkat ke-9. Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan, dan hatinya dipenuhi dengan ekstasi dan kegembiraan. Dalam sekejap, Feng Wuchen dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat. Menyempurnakan 12 klon Yuan Shen pada saat yang sama, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultivasinya. Menurut kecepatan kultivasi ini, menerobos ke alam surga dalam waktu satu bulan bukanlah masalah. Hati Feng Wuchen penuh percaya diri. Kecepatan kultivasi yang menakutkan juga memenuhi motivasi Feng Wuchen. Berpikir untuk menerobos ke alam surga, Feng Wuchen merasa bersemangat. Karena begitu Feng Wuchen menerobos ke alam surga, dia tidak lagi dibatasi oleh alam. Pada saat itu, bahkan tanpa api hitam, Feng Wuchen tidak perlu takut pada beberapa pejuang kuat di alam surga. Setelah Feng Wuchen menerobos ke alam surga, dengan bantuan api hitam, Feng Wuchen tidak perlu takut pada lenghun. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan ekstasi di dalam hatinya, dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Feng Wuchen harus menerobos ke alam surga dalam waktu satu bulan. Alam surga jelas bukan masalah bagiku. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri di dalam hatinya, dan dengan panik mulai memurnikan dan menyerap energi besar di dalam gua. Feng Wuchen sekarang berada di puncak alam surgawi tingkat delapan, dan dapat menembus ke tingkat kesembilan kapan saja. 689. Keluarga Zhang dari Domain Wuji. Langit di atas istana mega itu cerah dan tak terbatas. Namun, pada saat ini, awan gelap tiba-tiba muncul, aneh dan misterius. Di istana yang tenang dan damai, aura mengerikan tiba-tiba meledak. Lusinan aura menakutkan berkumpul dan melesat ke langit, luas dan bergelombang. Aura mengerikan berubah menjadi kekuatan yang menakutkan dan bertabrakan dengan awan gelap. Ledakan. Berdengung. Pada saat tabrakan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Dalam sekejap mata, langit cerah menjadi gelap. Kekuatan yang sangat merusak menyebar ke segala arah, menyebabkan kekosongan bergulung dan bergelombang dengan keras. Aura menakutkan yang tiba-tiba dan suara keras membuat seluruh keluarga Zhang khawatir. Di istana megah, prajurit keluarga Zhang muncul satu demi satu. Mereka melihat kehampaan dengan mata serius dan panik. Semuanya, jangan panik. Sang Patriark dan para tetua telah mengambil tindakan. Zhang Tian Xuan berteriak dengan ekspresi serius. Jauh di langit, awan gelap dipenuhi aura menakutkan dan menyesakan. Itu adalah aura jahat. Wuss. Di langit di atas istana keluarga Zhang, Zhang Wu Hun, Zhang Tianyun, Zhang Wu Feng, dan tetua lainnya muncul dalam sekejap. Jelas sekali, awan gelap merupakan ancaman besar bagi keluarga Zhang. Bahkan Bapak Bang Satwa telah keluar. Keluarga Zhang terkejut. Awan gelap yang aneh dan menakutkan ini telah membuat khawatir kepala keluarga Zhang, Zhang Wu Hun. Terlihat jelas betapa menakutkannya awan gelap itu. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Mengapa Anda menyerang keluarga Zhang? Zhang Wu Hun bertanya dengan ekspresi serius. Berdengung. Awan gelap yang aneh dan misterius tidak merespon, tapi kemudian meledak dengan energi destruktif. Kekosongan bergetar hebat, dan getaran kuat sepertinya menyebar ke seluruh domain janji. Untuk sesaat, domain janji dipenuhi dengan energi yang menakutkan lagi. Pasukan dan praktisi yang tak terhitung jumlahnya panik. Domain Wu Ji berada dalam kekacauan. Hati-hati. Ekspresi Zhang Wu Hun berubah, dan dia mengaktifkan esens aslinya dengan sekuat tenaga. Kultifasi orang ini tidak terduga. Zhang Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh. Berdengung. Zhang Wu Hun dan puluhan petinggi keluarga Zhang lainnya mengaktifkan zat asli mereka dengan sekuat tenaga. Aura menakutkan dari alam pendewaan dan alam surga meluncur dengan liar, dan momentum besar melonjak ke langit. Meskipun dia tidak tahu siapa Wu Yun, dia yakin dia adalah musuh. Ini adalah pertama kalinya klan Zhang menghadapi musuh yang begitu menakutkan sehingga mereka tidak mengetahui identitas pihak lain. Jauh di langit, awan gelap mengembun menjadi cakar awan gelap besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Itu memancarkan energi yang menyesatkan dan menakutkan. Awan gelap yang menakutkan mencakar semua orang di klan Zhang, menyebabkan mereka panik. Alam transformasi ilahi tingkat ke-6 Ekspresi Zhang Wu Hun berubah menjadi sangat serius. Zhang Wu Hun hanya berada di tingkat ke-4 dari alam transformasi ilahi. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, tetapi dia belum mampu melangkah ke tingkat ke-5 dari alam transformasi ilahi. Zhang Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh, kultifasi orang ini mungkin setara dengan Tuan Mudaming. Hati-hati. Cakar awan hitam yang panjangnya puluhan ribu kaki hancur dengan aura destruktif. Dilihat dari kekuatannya yang mengerikan, sepertinya ia bermaksud untuk memusnahkan Zhang Wu Hun dan yang lainnya sepenuhnya. Pemimpin klan, kekuatan ini terlalu menakutkan. Kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Seorang tokoh dikdaya di tingkat ke-6 alam surga berteriak, jejak ketakutan muncul di wajahnya. Kamu bisa menghindar jika kamu mau. Untuk pertama kalinya, cibiran kejam datang dari Wuyun. Suara itu memiliki kualitas setan. Cakar awan gelap yang menakutkan itu menghantam tanpa ampun, penuh kehancuran. Jika Zhang Wu Hun dan yang lainnya menghindar, klan Zhang di bawah pasti akan menjadi abu. Serang dengan sekuat tenaga, Zhang Wu Hun berteriak, tampak gugup dan serius. Energi yang menakutkan ini membuat Zhang Wu Hun merasakan ancaman yang kuat. Dia bahkan merasakan ketidakberdayaan. Kekuatan orang ini cukup untuk menyaingi Tuan Mudaming dari keluarga Yin Yang. Semua jenis senjata peri dan armor peri yang kuat telah dihilangkan. Aura Zhang Wu Hun dan yang lainnya meroket dengan cepat. Kekuatan klan Zhang sudah cukup membuat orang merasa takut. Teknik bela diri kelas bumi kelas tinggi. Pedang darah kemarahan langit. Teknik bela diri kelas bumi kelas tinggi. Sembilan pedang menghancurkan langit. Teknik bela diri kelas bumi kelas tinggi. Tangan hantu ujung bumi. Petik 2 titik titik petik 2. Zhang Wu Hun dan petinggi klan Zhang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melakukan teknik bela diri mereka. Dengan bantuan senjata peri, gelombang energi mengerikan menyapu dengan liar. Desir, 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 desir. Namun, Zhang Wu Hun dan ahli kuat lainnya mungkin tidak lebih lemah dari alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Arah klan Zhang. Seorang ahli alam transformasi ilahi. Master Sekte Tian Dao melihat ke arah klan Zhang dengan ngeri. Alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Ada apa dengan energi jahat ini? Apakah ada yang salah dengan klan Zhang? Lin Mo yang panik. Para petinggi rumah lelang tidak bisa duduk diam. Sesuatu yang besar telah terjadi. Di kuil naga, Han Kun melihat ke arah klan Zhang dengan ekspresi serius. Energi jahat yang menakutkan juga menyebar ke kuil naga. Ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Lusinan energi keterampilan bela diri yang destruktif bertabrakan dengan cakar awan hitam, meledak karena benturan. Suara ledakan bergema di seluruh domen janji, seolah-olah Mars bertabrakan dengan bumi. Energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan Zhang Wu Hun dan puluhan lainnya muntah darah. Ledakan, ledakan. Riak energi destruktif menutupi puluhan ribu kaki di kehampaan, menutupi seluruh kegelapan. Getaran yang dahsyat membuat ruangan itu seolah-olah runtuh. Ini seperti akhir dunia. Lebih dari selusin ahli alam surga jatuh dari langit. Luka mereka sangat serius hingga mereka pingsan. Zhang Wu Hun, Zhang Tianyun, dan ahli alam transformasi ilahi lainnya terluka parah. Zhang Wu Hun berada di alam transformasi ilahi tingkat keempat. Dengan senjata peri, kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada alam transformasi ilahi tingkat kelima. Namun, kekuatan sekuat itu masih rentan di depan alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Klan Zhang dikalahkan hanya dalam satu pukulan. Alam transformasi ilahi tingkat ke-6 sangat menakutkan. Leluhur agung. Kepala keluarga. Melihat pemandangan yang merusak ini, klan Zhang berada dalam kekacauan. Semua orang panik dan bahkan putus asa. Dalam sekejap mata, semua ahli top klan Zhang dikalahkan. Betapa mengerikannya hal ini. Klan Zhang tidak lebih dari ini. Cibiran dan penghinaan setan datang dari awan gelap yang aneh. Wajah Zhang Wu Hun sangat pucat. Dia menatap awan gelap dengan mata tuanya dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Klan Zhang tidak bermusuhan denganmu. Mengapa kamu membunuh kami? Klan Zhang harus mati karena ikut campur dalam urusan orang lain. Suara dingin datang dari awan gelap yang aneh. Mencampuri urusan orang lain. Pak tua, saya tidak tahu apa yang Anda maksud, kata Zhang Wu Hun dengan muram dan marah. Zhang Wu Hun sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat orang misterius ini. Bagaimana dia bisa ikut campur dalam urusan orang lain? 690. Jangan ikut campur dalam hal apapun. Bukankah itu berarti keluarga Zhang berada di bawah kendali pria misterius itu? Namun, ancaman pria misterius itu sama sekali tidak berguna terhadap Zhang Wu Hun. Apa yang ingin dilakukan keluarga Zhang adalah urusan kami sendiri. Kami tidak akan dikendalikan oleh Anda. Zhang Wu Hun berkata dengan muram. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Sebagai keluarga pemurnian di benua ini, keluarga Zhang memiliki status yang tinggi. Bagaimana mereka bisa ditindas dan menundukkan kepala? Huff, Zhang Wu Hun, dengan basis kultifasimu yang lemah, membunuhmu semudah menghancurkan semut bagiku. Zhang klan yang lemah tidak ada apa-apanya di mataku. Jika klan Zhang bersih keras-keras kepala, saya pribadi akan menghancurkan klan Zhang Anda. Suara dingin datang dari awan gelap misterius. Saat berbicara, awan gelap yang aneh itu perlahan menghilang dan akhirnya menghilang. Pria misterius itu menyerang hanya untuk memperingatkan keluarga Zhang. Apa yang dilakukan keluarga Zhang untuk menarik musuh yang begitu menakutkan? Zhang Wu Hun tidak dapat memahaminya. Keluarga Zhang tidak pernah ikut campur dalam kekuatan misterius apapun, apalagi menyinggung perasaannya. Pria misterius yang bersembunyi di awan gelap itu jelas bukan dari keluarga Yin Yang. Orang ini memiliki kekuatan dan aura jahat yang sangat menakutkan. Aku ingin tahu siapa dia, kata tetua kedua dengan sungguh-sungguh. Sepertinya dia adalah ahli kekuatan misterius, kata Zhang Tianyun dengan sungguh-sungguh. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia berkata, tetapi keluarga Zhang kami tidak pernah menyinggung kekuatan misterius itu, kecuali keluarga Yin Yang. Namun, orang ini jelas bukan dari keluarga Yin Yang. Zhang Wu Hun mengerutkan kening dan berkata, orang tua telah merasakan aura jahat ini sebelumnya, tapi itu sudah lama sekali. Namun, saya tidak tahu dari mana asalnya. Dengeng dengungan. Pada saat ini, kehampaan yang baru saja tenang tiba-tiba bergetar hebat. Energi yang sangat menakutkan menutupi kekosongan dan langsung menyebar ke langit di atas keluarga Zhang. Alam transformasi ilahi tingkat kedelapan. Wajah Zhang Wu Hun berubah drastis dan langsung dipenuhi ketakutan. Sesuatu telah terjadi di pavilion artefak peri. Zhang Wu Feng berkata dengan ngeri. Dia juga takut dengan energi yang tiba-tiba dan menakutkan ini. Aura jahat ini persis sama dengan pria misterius itu, tetapi aura ini sebenarnya berada di alam transformasi ilahi tingkat kedelapan. Zhang Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ngeri. Apa yang sedang terjadi? Zhang Wu Hun sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa orang-orang misterius ini menyerang mereka tanpa alasan. Tian Suan, kamu tetap di belakang untuk menjaga klan Zhang. Kita akan pergi ke pavilion artefak abadi untuk melihatnya. Bingung, Zhang Wu Hun cepat berkata. Lalu, dengan cepat, dia menghilang. Zhang Wu Feng dan ahli transformasi dewa lainnya pergi dalam sekejap. Sekalipun mereka terluka parah, mereka tetap harus pergi. Berdengung. Energi destruktif sekali lagi menyelimuti setiap sudut domain tanpa batas. Ruang angkasa runtuh, gunung, sungai, dan bumi terkoyak. Kekuatan seseorang di alam transformasi ilahi tingkat delapan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat ini, di langit di atas pavilion artefak abadi, Qi Yuan dan beberapa ahli pavilion artefak abadi lainnya sedang bertarung dengan seorang pria misterius berjubah hitam. Bum-bum-bum. Berdengung. Ahli misterius di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi bertarung melawan puluhan orang sendirian. Pertempuran itu sangat sengit. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar satu demi satu saat energi destruktif menyebar dalam bentuk gelombang. Lusinan orang melawan satu orang, itu sama sekali tidak berguna. Para ahli di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi sangat menakutkan. Saat itu, Tuan Mudaming dari keluarga Yin yang mampu menekan banyak ahli dari pavilion artefak peri dan keluarga Zhang sendirian. Belum lagi dia berada di alam transformasi ilahi tingkat delapan, yang jauh lebih menakutkan daripada Tuan Mudaming. Bang-bang-bang. Puff-puff-puff. Dalam pertempuran sengit, para ahli pavilion artefak abadi dipukuli hingga mereka memuntahkan darah satu demi satu. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam dan terlempar. Mereka juga terluka parah. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan dari seseorang di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh para ahli dari pavilion artefak abadi. Bahkan master pavilion dari pavilion artefak abadi, Chi Yuan, yang berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, tidak dapat menahan pukulan dari seorang ahli di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Kekuatan hanya satu pukulan menyebabkan Chi Yuan terluka parah. Pertempuran baru saja dimulai, namun puluhan ahli pavilion artefak abadi semuanya dikirim terbang. Dalam sekejap, puluhan ahli pavilion artefak abadi semuanya dikalahkan. Tuan pavilion. Musuh berada di tingkat kedelapan alam transformasi ilahi. Master pavilion dan yang lainnya sama sekali bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa Grandmaster belum datang? Orang-orang di pavilion artefak abadi panik. Mereka merasa seolah-olah langit akan runtuh. Baik itu kekuatan, kecepatan, reaksi, atau persepsi, seorang ahli di alam transformasi ilahi jauh melampaui Chi Yuan dan yang lainnya. Di hadapan seorang ahli di alam transformasi ilahi tingkat delapan, mereka adalah semut yang lemah. Jika pria berjubah hitam itu mau, dia hanya perlu satu pukulan untuk membunuh Chi Yuan dan menghancurkan jiwanya. Apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh pavilion artefak abadi, sekte pemurnian nomor satu di benua ini? Kamu benar-benar mengecewakanku. Pria berjubah hitam itu sedikit mencibir. Rasa jijiknya sangat jelas. Pria berjubah hitam itu menatap Chi Yuan dengan dingin dan berkata, Chi Yuan, kekuatanmu tidak buruk. Kekuatan tempurmu sebanding dengan alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Yang lainnya adalah hanya sampah. Beraninya dia mengatakan bahwa selain Chi Yuan, para tetua dan petinggi pavilion artefak abadi semuanya sampah. Arogan, sangat arogan. Namun, pavilion artefak abadi hanya bisa menekan kemarahan mereka di dalam hati dan tidak berani meledak. Asal usul musuh itu misterius dan kekuatannya sangat menakutkan. Pavilion artefak abadi bisa dikatakan sedang menghadapi bencana besar. Siapa kamu? Chi Yuan bertanya dengan muram. Wajah pucatnya berkedut hebat. Kamu tidak berhak mengetahuinya, kata pria berjubah hitam itu dengan nada menghina. Ayo, gunakan seluruh kekuatanmu dan serang bersama. Master pavilion, tingkat kultivasi orang ini terlalu mengerikan. Kita bukan tandingannya. Pelindung itu berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap pria berjubah hitam itu dengan ketakutan. Apakah surga ingin pavilion artefak abadi kita dihancurkan? Kata sesepu agung dengan lemah. Melawan ahli yang begitu menakutkan, tidak ada gunanya meskipun mereka bertarung mati-matian. Desir, desir, desir. Saat ini, Zhang Wuhun dan anggota keluarga Zhang lainnya melintas. Semuanya terluka parah. Chi Yuan melirik Zhang Wuhun dan yang lainnya lalu mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, Zhang Wuhun dan yang lainnya terluka parah. Para petinggi pavilion artefak abadi telah merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Zhang. Namun, ketika mereka ingin membantu, mereka dihentikan oleh pria berjubah hitam di depan mereka. Namun, yang membingungkan Chi Yuan adalah ahli misterius dari keluarga Zhang tidak membunuhnya. Master pavilion Chi Yuan dan yang lainnya terluka parah, kata Zhang Tianyun dengan sungguh-sungguh saat rasa takut di hatinya semakin kuat. Alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Zhang Wuhun dan yang lainnya mengamati pria berjubah hitam itu dengan serius. Pria berjubah hitam itu juga menilai Zhang Wuhun dan yang lainnya. Beraninya kamu datang dengan luka serius seperti itu? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin dan arogan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang sangat menakutkan dan jahat. Pak tua, aku hanya ingin menanyakan satu hal. Apa maksudmu dengan ikut campur dalam urusan orang lain? Zhang Wuhun bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, yang perlu kamu ketahui adalah jika kamu terus mencampuri urusan orang lain, kamu akan menjadi abu. Siapa kalian? Karena tidak bisa mendapatkan jawaban, Zhang Wuhun tidak bisa menahan geramnya.